Tambah pemain dari Eropa, Sintayong beri bocoran timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberi sedikit gambaran skuad yang akan dibawanya untuk kualifikasi Piala Asia 2023 mendatang. Sintayong dipastikan tak punya banyak waktu untuk istirahat. Setelah mengantarkan tim U23 Indonesia meraih medali perunggu di SEA Games 2021, Sintayong sudah ditunggu agenda padat. Selanjutnya Sintayong dijadwalkan akan mendampingi timnas Indonesia ditampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Adapun kualifikasi Piala Asia 2023 akan mulai bergulir pada Juni 2022 mendatang. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Rencananya seluruh laga di grup A akan dimainkan secara terpusat di Kuwait. Di laga perdana, timnas Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan Kuwait pada Kamis 8 Juni 2022. Jelang ajang tersebut, Sintayong memberi sedikit kisih-kisih mengenai skuad yang akan dibawa ke Kuwait. Sintayong mengatakan skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 tak akan jauh berbeda dengan SEA Games 2021. Selain itu, Sintayong juga akan mendapat amunisi tambahan dari Eropa. B, timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan akan bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya, Elkan Bagot terpaksa absen di SEA Games 2021. Tidak hanya Elkan Bagot, Sintayong juga kemungkinan bisa memanggil Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Saat ini proses naturalisasi keduanya sedang dikebut PSSI dan pemerintah agak selesai tepat waktu. Sintayong sendiri rencana yang akan menggelar pemusatan latihan sebelum berangkat ke Kuwait. Setelah pulang dari Vietnam, Sintayong memberi waktu libur singkat untuk para pemain. Timnas Indonesia juga dijadwalkan akan menjalani laga uji coba melawan Bangladesh pada 1 Juni 2022 mendatang. Layak ditunggu komposisi pemain seperti apa yang akan dibuat Sintayong untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Menarik untuk menantikannya. Terima kasih telah menonton!